Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi telah mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang akan melanda daerah Kota Jambi dan sekitarnya. Damkar menyiagakan personil 24 jam beserta peralatan pertolongan. Dalam mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Jambi, yakni seperti banjir dan angin puting beliung, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi telah mengerahkan sejumlah personil untuk bersiaga. Kemudian, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan Basarnas Jambi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di Kota Jambi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Feriyadi, menuturkan bahwa pihaknya telah mengantisipasi dan mitigasi akan terjadinya hal tersebut. Pertama yaitu banjir, ya mudah-mudahan terjadi ya, tapi kita sudah melaksanakan apel kesiap-siagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, yaitu termasuk banjir, termasuk seluruh hidrometeorologi, dan sebagainya. Itu sudah kita inspirasi, sudah dikasih, insya Allah peralatan sudah stand-by dan sudah koordinasi dengan Basarnas kalau untuk peralatan. Kemudian kebakaran, itu sudah insya Allah, terutama Nataru, kita sudah memakai reska untuk khusus, dalam tahun-tahun baru kita berkuat dengan penambahan personil, terutama acara hidrometeorologi untuk stand-by di pos masing-masing. Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Salah satu yang diperkirakan akan berpotensi hujan lebat ialah Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.